Intro Impact Kids Ini nanti taruh di folder yang hijau ini Eh, halo Sobat Impact Kids Seneng banget deh hari ini bisa ketemu sama kalian lagi Hari ini aku lagi beresin dokumen-dokumen penting Sobat Impact Kids Nih liat deh Foldernya berat banget karena isi dokumennya sangat banyak dalam sini Nah ini adalah beberapa contoh dari dokumen-dokumen penting yang lagi aku beresin nih Sobat Impact Kids Aku kasih liat ya Yang pertama ada ijasa atau tanda kelulusan kita dari sekolah Terusnya ada rapot Nah Sobat Impact Kids yang udah sekolah pasti punya rapot nih Terusnya ada sertifikat lomba Ada surat keterangan baptisan Terusnya ada paspor Dan masih banyak lagi Wah, kalau diliat-liat ya dokumen di atas meja Ternyata banyak juga ya Sobat Impact Kids Dokumen-dokumen penting yang mencatat perjalanan hidup kita Dari kita masih baik sampai kita dewasa Nah, dari sekian banyak dokumen-dokumen ini Ternyata ada beberapa dokumen yang sangat-sangat penting Yang kita harus jaga baik-baik Dokumen yang aku maksud itu menjadi bukti nomor satu Kalau kita adalah anak dari papa mama kita Nah, kira-kira Sobat Impact Kids bisa nebak gak dokumen apa yang aku maksud? Dokumen yang aku maksud adalah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Nah, jadi dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Kita bisa melihat bahwa kita dilahirkan dan merupakan anak dari papa mama kita Penting banget kan? Nah, coba deh Sobat Impact Kids sekali-sekali minta tolong papa mama Untuk menunjukkan Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga kalian Kelahiran adalah hal yang sangat penting yang terjadi dalam hidup seseorang Karena hal itu menandakan awal dari kehidupannya di dunia Tapi dalam kehidupan orang percaya ada salah satu kejadian yang sangat penting lagi Sobat Impact Kids Yaitu Kelahiran kembali dalam roh di dalam Tuhan Kelahiran kembali? Maksudnya kita kembali ke perut mama terus dilahirin lagi gitu Ya enggak lah Sobat Impact Kids Mana bisa kita masuk ke dalam perut mama kita lagi kan? Jadi dalam Yohanes 3, Tuhan Yesus menyampaikan Bahwa jika seseorang tidak dilahirkan dalam air dan roh Maka mereka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Terus dilahirin dari air dan roh maksudnya apa? Dilahirkan dari air dan roh itu maksudnya Bahwa hidup kita diselamatkan dari maut Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib Dan hidup kita terus menerus diperbaharui oleh roh kudus Nah kelahiran kedua itu tidak bisa terjadi Kalau kita enggak punya iman dalam Tuhan Yesus Kristus Atau tidak percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat Sobat Impact Kids Nah Sobat Impact Kids Aku yakin deh pasti kalian pernah mendengar tentang Injil Bagaimana semua manusia di seluruh dunia Termasuk kalian dan aku berdosa Sama sekali enggak layak deh di hadapan Allah Dan enggak bisa menolong diri sendiri Dan tujuan akhir hidup kita adalah Kehidupan selama-lamanya di neraka Aduh Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Akan kalian dan aku Sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal Yang satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus Untuk menggantikan kita di kayu salib Dan menyelamatkan kita dari maut Dari dosa Dan bangkit pada hari yang ketiga Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya Tidak akan binasa Melainkan berolah hidup yang kekal bersama Allah Bapak di surga Nah keselamatan itu enggak bisa kita peroleh dengan perbuatan baik Sobat Impact Kids Tapi keselamatan itu hanya bisa kita dapatkan dengan anugerah dan iman dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat dalam hidup kita Makanya kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah Tapi memang ada buktinya ya kalau kita sudah menjadi anaknya Tuhan Ada akta kelahirannya gitu? Nah yang ini jawabannya ada di ayat renungan kita hari ini Sobat Impact Kids kita baca dan hafalkan bareng-bareng ayat renungan kita Yang diambil dari Roma 10 ayat 9-10 Roma 10 ayat 9-10 Setiap orang yang percaya akan mengaku dengan mulutnya Dan percaya dalam hatinya bahwa Kristus adalah Tuhan dan juruselamat pribadi mereka Biasanya sebelum seseorang dibaptis Mereka akan memberikan kesaksian Sobat Impact Kids Tentang bagaimana mereka mengenal Tuhan Dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat Setelah mereka dibaptis Biasanya mereka akan dapat ini nih Surat keterangan baptisan Tapi baik kita mendapatkan kartu ini atau enggak Sebenarnya akta kelahiran rohani kita dalam Kristus Adanya di mulut dan di hati kita Sobat Impact Kids Maksudnya ada di mulut dan di hati itu apa sih? Artinya kita enggak bakal malu untuk menyampaikan kepada banyak orang Bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salin Dan kita mau selalu mengandangkan dan percaya kepadanya dalam kehidupan kita Nah sama kayak kartu keluarga atau akta kelahiran Sobat Impact Kids Kalau kita beriman dalam Tuhan pasti akan ada bukti yang terlihat dalam kehidupan kita Misalnya dalam perkataan kita Kita pasti pengen mengatakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan yang membangun Bukan mengejek atau kata-kata kotor atau hal-hal yang menjelekan orang lain Dalam perilaku kita, kita pasti pengen taat sama Tuhan Misalnya baca firman Tuhan, berdoa, taat sama orang tua, menyayangi kakak adik dan teman-teman kita Dan masih banyak lagi Roh Kudus akan terus menolong kita untuk menunjukkan bukti iman kita dalam kehidupan kita Dan juga menunjukkan akta kelahiran rohani kita Karena kita telah ditembus dengan darah yang sangat mahal Di Sobat Impact Kids kita berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa Dan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami dengan perbuatan baik kami Sehingga kami membutuhkan seorang juruselamat Kami bersyukur karena Engkau yang penuh kasih Mau datang ke dunia, mau mati di kayu salib Untuk menebus kami dari segala dosa kami Dan Engkau bangkit yang artinya kami dapat diselamatkan di dalam Engkau Tuhan, kami mau percaya kepadamu sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat pribadi kami Ajar kami untuk dapat memberikan bukti iman kami Melalui setiap perkataan dan perbuatan kami Ajar kami untuk mengatakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Dan ajar kami untuk taat selalu dalam perbuatan kami Ajar kami untuk bisa mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sobat Impact Kids, jangan lupa ya Akta kelahiran rohani kita yang nomor satu Bentuknya bukan kertas Tapi ada di dalam mulut dan hati kita Bukti dari iman kita kepada Tuhan Akan ditunjukkan melalui perkataan dan perbuatan kita Minta roh kudus untuk menuntun kita tiap hari ya Dan Sobat Impact Kids, sampai ketemu nanti Tuhan Yesus berkati Impact Kids